seorang wanita cantik tampak mengerjab menyesuaikan cahaya yang masuk ke retina matanya rasa kantuk yang sebenarnya masih menguasai akan tetapi rasa haus dan juga lapar perlahan membawanya ke alam mimpi perlahan namun pasti matanya terbuka sempurna langit-langit kamar berwarna putih yang ada di atasnya menjadi pemandangan pertama yang dia lihat hanya saja asing tempat itu terasa asing dia hendak bangun dari tidurnya namun sebuah pelukan erat di tubuhnya membuatnya tak bisa beranjak refleks terus dia menolai ke samping memastikan benda apa yang melingkar di perutnya begitu melihat adalah tangan seorang lelaki muda sontak saja matanya membulat sempurna dia menjerit sekuatan agar sembari mengempaskan kasar tangan lelaki itu tentu saja apa yang dia lakukan membangunkan si lelaki yang sebenarnya masih nyaman berlabuh di alam mimpi Tante kenapa teriak-teriak apa Tante melihat hantu tanya Arga sembari menguap bertanda dia masih mengantuk Hai hantu hantu kamu yang hantu kamu ini siapa kenapa bisa ada di kamarku Arga menipitkan mata menatap Tante cantik di sampingnya mata wanita itu tampak membulat sempurna dengan wajah memerah menahan kesal namun bukannya takut Arga malah terkeke kecil sungguh wanita di sampingnya ini benar-benar sangat menemaskan kenapa kamu malah tertawa cepat kamu pergi dari kamarku Hai apa yang kamu lakukan di sini Hah kamu mau aku teriak supaya semua orang datang ke sini dan memukulimu mendengar ancaman dari si tante cantik Arga malah terkekeh seolah apa yang wanita itu katakan hanyalah lelucon baginya Tante untuk apa repot-repot menghabiskan tenaga untuk berteriak kamar ini kedap suara Tante dan yang lebih penting lagi ini bukan kamar Tante melainkan kamar hotel yang aku sewa selain itu kalau Tante mengundang banyak orang untuk datang ke sini sama saja dengan Tante ingin memamerkan keindahan tubuh Tante itu pada orang lain celetuk Arga sembari melipat tangan di depan dada Sontak wanita cantik di depan Arga langsung menunduk untuk melihat tubuhnya sendiri sekali lagi dia menjerit histeris sembari menarik selimut untuk memungkus haaa apa yang sudah kamu lakukan padaku apa kamu menedaiku harddicknya penuh emosi menedai Tante ayolah Tante ini tudingan tak berdasar coba Tante ingat-ingat lagi siapa yang sebenarnya sudah menodai tidak Arga tersenyum miring wanita itu terdiam dia mencoba mengingat apa yang sudah terjadi semalam akan tetapi karena nyawanya belum sepenuhnya kembali dia kesulitan mengingat apapun sepertinya Tante belum mengingat Hai sekarang begini saja katakan siapa nama Tante tanya Arga menatap lekat wajah cantik wanita di sampingnya Fiona namaku Fiona Maheswari sahut Fiona tergagap Fiona nama yang cantik kalau begitu kenalkan namaku Arga Arkantara ucap Arga mengulurkan tangan pada Fiona namun Fiona tak mengindahkan jabat tangan dari Arga dia masih termenung mengingat-ingat kejadian semalam hingga membuatnya berakhir di ranjang yang sama dengan lelaki muda bernama Arga dan yang lebih parahnya lagi jelas diantara mereka sudah terjadi sesuatu semalam Arga yang melihat Fiona diam saja kembali menarik tangannya dia tidak ingin memaksa wanita itu karena saat ini sepertinya Fiona masih sangat lingkung tante sebaiknya tante mandi dulu mungkin setelah mandi bisa sedikit membuat tante rileks saran Arga mandi Fiona terlihat bingung namun tak lama dia menganggukkan kepala ya sepertinya aku butuh mandi Fiona segera menarik selimut yang membungkus tubuhnya agar bisa segera pergi ke kamar mandi namun karena tingkahnya itu membuat Arga yang memang hanya menyembunyikan tubuhnya dibalik selimut langsung terekspos bebas haa tutup tubuh tubuh mu Arga cepat tita Fiona sambil menutup wajah dengan sebelah tangan sementara tangannya yang lain menahan selimut agar tidak melorot aku harus tutupi pakai apa tante selimut yang tadi melindungiku tante pakai lagi pula kenapa tante malu bukannya semalam kita sudah saling mencicipi satu sama lain koda Arga sembari mengedipkan mata genik pada Fiona dasar pocah gila umpat Fiona lalu segera berlari masuk ke kamar mandi melihat tingkah Fiona Arga sontak tertawa terbahak-bahak bukan dia tidak malu dengan aksinya barusan namun melihat reaksi Fiona yang mengemaskan membuat Arga sangat bersemangat menggodanya astaga kenapa tante Fiona mengemaskan sekali dia itu bukan seperti tante-tante genik pada umumnya yang suka sekali menggoda para lelaki terutama lelaki muda sepertiku justru tante Fiona malah mirip seperti gadis yang baru saja dicama lucu sekali seakan-akan disini akulah penjahat yang sudah merusaknya kuman Arga terkeke geli mengingat kelakuan Fiona sedangkan Fiona yang sudah berada di kamar mandi terlihat menyandarkan tubuh ke pintu tangannya memegang dada yang terasa dan hidup tidak karuan bagaimana bisa dia terjebak dengan lelaki muda menyebalkan seperti Arga Arp apa sebenarnya yang sudah terjadi semalam hingga membuatnya berakhir bersama dengan lelaki itu dan apa itu tadi kenapa milik lelaki itu begitu besar astaga Fiona sudah gila sepertinya dia malah fokus pada tongkat sakti yang terlihat berdiri tegak menantang badai daripada fokus pada hal lain Tuhan kenapa semuanya bisa begini dari mana datangnya berondong garing itu kenapa aku bisa berakhir tidur dengannya kumamp Fiona memukul kepalanya sendiri berusaha mengingat apa saja yang terjadi dalam keadaan yang seperti sekarang jujur saja Fiona kesulitan untuk mengingat karena itulah dia berusaha menenangkan diri agar perlahan-lahan bisa mengingat kejadian semalam hingga akhirnya perlahan kepingan ingatan itu muncul di benaknya Fiona berusaha memejamkan mata agar dia bisa fokus dengan ingatannya semalam Fiona ingat betul dia datang ke hotel untuk menemui kliennya Fiona memang bukanlah orang biasa dia seorang desainer terkenal yang mempunyai butik sendiri dan semalam dia menemui kliennya yang kebetulan datang seorang diri seorang lelaki yang meminta Fiona untuk membuatkan gaun indah yang akan diberikan kepada istrinya akan tetapi entah bagaimana ceritanya hingga Fiona tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan tubuhnya setelah meminum minuman yang sudah lebih dulu dibesan lelaki itu tahu ada yang salah dengan tubuhnya Fiona langsung kabur dari kamar lelaki itu begitu ada kesempatan saat si lelaki pamit menerima telepon bukan hanya rasa pusing saja yang semalam Fiona rasakan tapi tubuhnya pun mendadak terasa gerak dengan yang tiba-tiba memuncak di saat sedang kalap seperti itulah Fiona tak sengaja bertemu dengan Arga lelaki itu menariknya masuk ke dalam kamar hotel lalu setelah itu terjadilah apa yang harus terjadi hingga membuat Fiona dan Arga berakhir tanpa oh astaga apa yang sudah aku lakukan secara tidak langsung aku sudah menodaya anak muda itu tapi kenapa juga dia mau apa dia juga sengaja memanfaatkan kesempatan saat aku sedang tidak berdaya garutu Fiona kesal karena Arga malah memanfaatkan keadaannya yang dibawa pengaruh obat tidak ini bukan salahku saja aku yakin lelaki muda itu sudah sangat berpengalaman tentang hal beginian aku yakin dia sengaja membuatku menjadi pelan biasanya uang kucing kalau disodori ikan segar siapa yang nolak dia pasti merasa ketiban durian runtuh karena berhasil meniduriku aku harus membuat perhitungan dengannya nanti selain memanfaatkan kesempatan bisa saja dia juga disuruh seseorang untuk menyatukan nama baikku aku harus membuat dia bungkam dan tidak memocorkan kejadian yang sudah terjadi diantara kami tak ingin membuang waktu karena takut arga melakukan hal yang tidak tidak Fiona segera menggunyur tubuhnya dengan air dingin dia berusaha menghilangkan jejak arga di tubuhnya ternyata lelaki muda itu benar-benar gila hingga meninggalkan begitu banyak jejak kepemilikan di tubuhnya rasanya Fiona ingin sekali menjegik lelaki muda itu karena sudah lancang mengotori tubuhnya sialan dasar poca tengil edan umpat Fiona penuh kekesalan setelah merasa tubuhnya bersih Fiona segera mengakhiri mandinya namun dia kembali termenung kalau melihat di kamar mandi hanya ada ada handuk biasa saja tidak ada bedroom atau apapun entah mengapa di hotel itu tidak disediakan atau memang arga yang memindahkannya tapi itu membuat Fiona langsung pening sendiri astaga Tuhan bagaimana ini bagaimana aku bisa keluar sekarang kalau hanya ada handuk saja bisa-bisa pocah tengil itu kembali melakukan yang tidak-tidak padaku kalau melihatku setengah polos dia pasti akan bergilah kalau aku layang menggodanya Fiona terus menermandir sembari sesekali menggigit kuku jarinya kebiasaan yang kadang Fiona lakukan saat dia sedang gugup tidak keluar kamar mandi dia takut nanti arga malah menyebarkan tentang apa yang terjadi pada mereka kalau keluar dalam keadaan yang hanya memakai handuk saja Fiona juga takut arga akan kembali menergamnya ah benar-benar serba salah tok 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 tante apa tante sudah selesai aku kebalet pengen buang air tante terlihat arga sembari mengetuk pintu dengan tidak sabaran ah aku sudah selesai tapi tapi apa tante cepatlah keluar aku benar-benar sudah tidak tahan pintar arga lagi merasa tak punya pilihan Fiona segera menyambar satu-satunya handuk yang ada di sana dia segera melilitkan handuk itu di tubuhnya tidak bisa menutupi tubuhnya dengan sempurna memang tapi setidaknya handuk itu bisa mengalangi kedua aset berharganya dari mata jahat arga tante cepatlah aku ceklek Fiona membuka pintu sebelum arga menyelesaikan perkataannya lelaki itu terpaku menatap tubuh Fiona yang memang sangat menghiurkan jagunya terlihat beberapa kali naik turun sudah bisa dipastikan jika lelaki muda itu ingin kembali menerkam Fiona mentah-mentah hai jaga matamu itu arga di dalam tidak ada bedroom makanya aku pakai handuk ini saja cepat kamu masuk ke kamar mandi katanya sudah kebelet tita Fiona benar-benar risih ditata penuh digambah oleh arga iya tante aku beresin hajatku dulu tante jangan kabur ada yang ingin aku bicarakan pada tante pinta arga sebelum berlari masuk ke kamar mandi dasar bocah aneh siapa juga yang mau kabur aku harus memastikan kamu tidak akan berbuat macam-macam dulu baru aku bisa pergi dengan tenang dari sini aku tidak mau reputasi ku hancur hanya karena bocah tengil seperti ini Fiona bermonolog sendiri dia segera melangkahkan kakinya bermaksud untuk mengambil pakaiannya yang berserakat lantai bahkan tetapi baru saja Fiona akan memungkuk tatapannya sudah lebih dulu terali pada pakaian yang ada di atas ranjang itu pakaian wanita lengkap dengan segala penutup aset berharga sepertinya harga yang sudah menyiapkan semua untuknya pengertian juga bocah tengil itu tapi kenapa harus sama penutup aset segala sih apalagi ini kenapa dia bisa tahu ukuranku dasar posa dasar bocah tengil kerutu Fiona penuh kekesalan namun tak urung Fiona bergegas memakai pakaian yang arga sediakan dia memang tak punya pilihan lain apalagi setelah melihat pakaian yang dia pakai semalam ternyata sobek cukup lebar mungkin karena terburu-buru membuka pakaiannya semalam Fiona tanpa sadar membuat bajunya itu koyak jadi daripada dia tetap hanya memakai handuk saja lebih baik menggunakan yang arga siapkan untuknya ternyata bukan hanya penutup aset saja yang sesuai dengan ukuranku bahkan tres yang dia siapkan juga sangat pas aku jadi curiga semalam dia menyentuhku sembari mengukurnya mengukur apa tante tanya arga tiba-tiba Fiona langsung berbalik menatap arga yang baru saja keluar dari kamar mandi kali ini bukan arga yang terjadi pesona padanya tapi dialah yang terpesona melihat tubuh bulan laki itu yang terekspos bebas di depannya bagaimana tidak arga hanya memakai boxer saja saat ini hingga seluruh tubuh atletis miliknya terpampang nyata di depan Fiona meskipun usia arga terhitung sangat mudah tapi bentuk tubuh laki itu benar-benar sempurna kenapa tante tante suka melihat tubuhku sentuh saja tante semalam juga tante sudah menyelajahinya kok ucar arga dengan gaya dengilnya hei jangan lancang kamu ya cepat pakai bajumu tidak Fiona menatap galak arga tante makin cantik kalau galak begini koda arga sembari melenggang di hadapan Fiona tanpa rasa malu dia memungut pakaian yang semalam digunakannya ada beberapa kancingnya yang lepas memang tapi itu tidak berpengaruh untuk arga dia tetap memakainya dengan penuh percaya diri kenapa kamu hanya membeli baju untukku saja kenapa tidak membeli untukmu juga tanya Fiona menatap penuh selidik uangku hanya cukup untuk membeli baju tante saja makanya aku tidak membeli baju untukku sendiri sahut arga dengan gaya santainya Fiona langsung berdeci sinis sudah tahu masih pocah jajan pun minta pada orang tua sudah sok-sokan pakai nyewa hotel segala memang ada memang anak muda jaman sekarang suka sekali mendahulukan gaya daripada kemampuan kalau kamu memang tidak punya uang kenapa sosokan nyewa kamar hotel mau kaya-kayaan atau kamu sengaja menyewa kamar hotel untuk bersenang-senang dengan pacarmu arga diam tak menjawab pertanyaan Fiona ingatannya kembali pada pengkhianatan dia yang baru dia lihat dengan mata keparanya sendiri kemarin rasa sakit itu kembali hadir namun sebisa mungkin arga tidak terlarut dalam rasa sakitnya karena itu tidak ada artinya lagi kenapa kamu diam saja atau jangan-jangan kamu menewa hotel karena sudah janjian dengan gadis malam terus karena aku yang tiba datang kesini kamu mengira akulah wanita malam itu sama Fiona penuh itu tidak benar tante aku bukan laki-laki yang seperti itu kemarin malam aku benar-benar berniat membantu tante untuk sembunyi dari siapapun itu yang mungkin hendak menjelagai tante tapi siapa sangka ternyata tante malam menodaiku ujar arga apa adanya menodai enak saja kami itu bersikap seolah-olah masih saja ketus Fiona dia segera mengambil sesuatu dari dalam tasnya lalu memberikannya pada arga ini uang 100 juta anggap saja kompensasi atas apa yang terjadi lupakan kejadian semalam dan anggap tidak pernah terjadi apapun di antara kita ujar Fiona tak ingin memperpanjang urusan dengan arga dia juga berharap dengan uang itu arga akan tutup mulut dan tidak mengatakan yang terjadi di antara mereka pada siapapun tidak aku tidak butuh uang itu tante sudah menodaiku jadi tante harus bertanggung jawab mulai sekarang tante adalah milikku tekas arga sama sekali tidak tertarik dengan uang yang ditawarkan oleh Fiona Fiona langsung melongo mendengar penolakan arga tentu saja dia kaget arga malah menolak tawarannya padahal uang yang dia tawarkan sangatlah besar harusnya arga menerima uang itu kamu merasa uang ini kurang katakan saja kamu butuh berapa memang saat ini aku hanya membawa uang kayak segini saja tapi aku ada cek kamu bisa menuliskan berapapun nominal yang kamu inginkan ucap Fiona berusaha bernegosiasi tidak tante aku tidak butuh uang berapapun dari tante tante sudah menodaiku tante sudah merenggut kesucianku sekarang aku bukan ting-ting lagi jadi aku ingin tante bertanggung jawab atas apa yang arga tetap kekeh pada pendiriannya enak saja Fiona ingin membayar untuk apa yang mereka lakukan semalam memangnya wanita itu pikir arga apa lelaki penjajah pisang begitu ayolah arga jangan membuat keadaan semakin sulit aku yakin kamu melakukan semua ini karena disuruh seseorang untuk menganjurkan reputasi UN katakan saja kamu mau apa dan berapa aku akan langsung mewujudkannya untukmu Fiona memelas berharap arga mau mendengarkan perkataannya arga arga berdeci kesal dia langsung menarik pinggang Fiona hingga tubuh wanita itu merapat padanya meskipun mesia Fiona dan arga jauh berbeda namun postur tubuh arga yang tinggi membuat Fiona bisa diharangku dengan mudah tidak ada yang menyuruhku tante apa yang terjadi semalam atas keinginan kita berdua meskipun awalnya tante yang memaksaku aku tidak butuh uang atau apapun aku hanya butuh tante tante sudah mengenalkan dunia baru padaku jadi tante harus bertanggung jawab untuk itu ucap arga menatap lekat manik mata Fiona dengan susah bahaya Fiona menelan air liurnya benar-benar gugup sekarang minta apa yang ada di pikiran arga hingga berani mengatakan hal lancam padanya tapi sungguh diperlakukan seperti itu membuat seluruh tubuh Fiona terasa merinding merinding disco lu lu lepaskan arga jangan keterlaluan apa kamu tidak takut kalau aku sudah punya suami ha suamiku pasti akan mengajarmu kalau tahu kamu berbuat kurang ajar padaku suara suara Fiona bergetar gugup dengan nafas yang sudah tidak beraturan karena terpancil kedekatannya tante pikir aku peduli tidak tante aku sama sekali bahkan kalaupun tante sudah punya suami maka akan aku pastikan merebut tante dari lelaki itu apa